Bismillah, akhir-akhir ini banyak beredar video ucapan selamat idul fitri dari non-muslim. Bagaimana sebagai muslim kita menyikapinya? Jawabannya yang pertama, kita boleh menjawab ucapan selamat mereka dengan ucapan yang semisal atau minimalnya kita katakan terima kasih. Ini adalah keumuman firman Allah Azza wa Jalla. Apabila kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang serupa dengan itu. Jadi, berdasarkan keumuman ayat ini, maka baik muslim maupun kafir apabila mengucapkan salam penghormatan atau doa bagi kita, hendaklah kita balas dengan yang semisal atau lebih baik daripada itu. Termasuk, apabila non-muslim mengucapkan kepada kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita boleh menjawab, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun dalil menjawab dengan wa'alaikum saja, itu kalau mereka mendoakan buruk bagi kita. Seperti orang-orang Yahudi mengucapkan kepada Nabi SAW, Assamu alaikum, Semoga kematian atau kecelakaan bagimu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW hanya menjawab, Wa'alaikum, dan bagi kalian juga. Jadi, kalau mereka doakan jelek, cukup kita katakan Wa'alaikum. Tapi kalau mereka doakan kebaikan, boleh kita balas dengan balasan yang sama. Yang semisal. Contohnya, mereka mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Bolehkah kita jawab, Taqabbalallahu minna wa minkum? Boleh. Tapi kita sertakan niat. Maksudnya, Semoga kalian mendapatkan hidayah, Masuk Islam, Kemudian Allah menerima amalan kalian. Jadi, begitu caranya. Sebagaimana pernah ditanyakan juga kepada Imam Ahmad, Rahimahullah, Tentang orang Nasrani yang mengucapkan kepada kita, Akramakallah, Semoga Allah memuliakanmu. Bolehkah kita balas? Semoga Allah memuliakanmu. Kata Imam Ahmad, boleh. Tapi kita niatkan, Maksudnya, Semoga Allah memuliakanmu dengan Islam. Artinya, Itu doa supaya dia mendapatkan hidayah. Jadi, Andai mereka ucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kita jawab, Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita niatkan dalam hati, Maksudnya, Semoga Allah memberikan keselamatan dan rahmatnya, Serta keberkahannya kepadamu, Kalau kamu masuk Islam. Artinya, kita harapkan kepada Allah, Agar dia mendapatkan hidayah Islam, Sehingga dia selamat, Kemudian dia mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Boleh juga, Tidak terlarang dalam syariat, Mendoakan orang kafir untuk kebaikan dunia. Ya, tapi yang pertama yang lebih penting, Mendoakan untuk kebaikan akhirat. Maksudnya, Mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Bukan mendoakan supaya mereka diampuni dan dirahmati, Tidak. Tapi, supaya dapat hidayah. Karena gak mungkin diampuni, Gak mungkin dirahmati, Sebelum mereka dapat hidayah. Baik. Kemudian yang kedua, Boleh juga, Mendoakan orang kafir untuk kebaikan dunia. Boleh mendoakan orang kafir untuk kebaikan dunia. Misalkan, Kalau dia mengatakan, Semoga, Kalian, Dalam keadaan sehat-sehat di hari raya ini, Maka boleh kita balas. Begitu pula bagi kalian, Semoga kalian juga sehat-sehat saja, Di hari raya ini. Maka itu boleh, Karena berbuat baik dalam perkara duniawi, Kepada orang kafir, Itu dibolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Hanya dalam perkara duniawi. Bukan membantu, Mereka mengamalkan agama mereka, Yang bertentangan dengan, Syariat Islam yang mulia. Kalau kita bantu mereka, Dalam hal itu, Maka itu adalah, Tolong menolong dalam dosa. Padahal Allah telah mengingatkan, Wala ta'awano ala'l-ithnu wal-uduan. Jangan kamu tolong menolong, Dalam dosa dan permusuhan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Dia tidak termasuk, Orang kafir, Yang memusuhi Islam. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah tidak melarang kalian, Untuk berbuat baik dan berlaku adil, Kepada orang-orang kafir, Yang tidak memerangi kalian, Karena agama kalian. Dan tidak mengusir kalian, Dari negeri kalian, Dan berbuat adil kepada mereka, Sesungguhnya Allah mencintai, Orang-orang yang berbuat adil. Subhanallah. Jadi, Kita diizinkan oleh Allah, Untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir, Dengan syarat, Mereka bukan termasuk, Yang memerangi Islam. Apabila mereka termasuk, Yang memerangi Islam, Maka, Jawabannya adalah, Jihad fi sabi lillah, Tapi bukan jihad, Seperti yang dilakukan oleh para teroris, Melainkan jihad yang syarih, Seperti yang dilakukan oleh, Rasulullah s.a.w. Dan para sahabat, Radiyallahu ta'ala anhum ajmain. Baik, Jadi, Apa yang kami jelaskan, Ini sudah mencakup, Balasan, Kalau orang non-muslim, Mengucapkan selamat kepada kita, Dan juga balasan, Kalau mereka mengucapkan, Salam. Seperti salam yang biasa kita ucapkan, Assalamualaikum, Wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Satu lagi yang terakhir, Jangan sampai, Karena mereka, Mengucapkan selamat, Di hari raya kita, Lalu, Kemudian, Di hari raya mereka, Kita balas. Mereka harus, Sengerti, Mereka harus paham, Ajaran agama kita, Melarang kita, Untuk mengucapkan selamat, Terhadap hari raya mereka, Dan itu sepakat ulama, Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama Islam, Seluruhnya, Dari seluruh madhab, Baik dari madhabnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Dan Imam Ahmad, Seluruhnya sepakat, Tidak ada perbedaan pendapat, Haram hukumnya, Seorang muslim, Mengucapkan selamat, Terhadap hari raya, Orang kafir. Tidak ada perbedaan pendapat. Karena kalau kita ucapkan selamat, Itu secara tidak langsung, Kita menyetujui, Perbuatan mereka, Padahal bertentangan dengan syariat. Jadi jangan sampai seperti itu, Kita tidak enak sama manusia, Karena dulu dia mengucapkan selamat, Kepada hari raya kita, Lalu kemudian kita balas, Mengucapkan selamat pada hari rayanya, Yang mengandung kekufuran, Dan penyelesihan terhadap syariat. Kita tidak enak kepada dia, Tapi na'udzubillah, Kita berani membuat Allah murka kepada kita. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Wa billahi taufiq.